Intro Tambahkan sedikit irisan daun bawang diatasnya Tampilannya jadi makin cantik Assalamualaikum guys Di video kali ini aku mau share jajanan yang lagi viral Aku bikin 2 versi Yang ini pangsit rebus doer Dan yang satu lagi pangsit goreng doer Nah ini rasanya enak banget Pantas saja viral Kalau kita beli antriannya panjang banget Bikin saja di rumah rasanya lebih mantap sesuai selera Untuk membuat saus doernya Saya sudah rebus cabai 2 cabai rawit 5 cabai keriting Dan 5 cabai kering Ini dihaluskan dulu Siapkan minyak secukupnya 3 siung bawang putih yang sudah dicincang Tumis dengan api kecil saja Tapi minyaknya sudah dalam keadaan panas sedang ya Nah, numis bawang putih ini tidak boleh terlalu gosong Jadi cukup kekuningan saja Supaya tidak pahit Bawang putihnya sudah kekuningan Masukkan cabai yang sudah di blender Tambahkan secukupnya air Ini air bekas blenderan ya Sudah mendidih 50 gram saus tomat Dan 50 gram saus sambal Ini masukkan Tambahkan sedikit air Sayang ya masih ada sausnya Setengah sendok makan saus tiram Ini saus tiramnya karena sudah mau habis Jadi saya tambah dengan air di dalamnya ya Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Secukupnya garam ya Saya pakainya sedikit saja Gula pasir Sesuai selera Saya pakainya 1 sendok teh Oke, ini sudah mantep banget Rasanya sudah saya cicip Dan proses masak Sambal doernya sudah selesai Untuk tingkat pedasnya Sesuaikan saja dengan selera ya Matikan kompor Dan ini kita sisikan dulu Untuk membuat pangsit ayamnya Ini daging fillet bagian dada ayam ya Tanpa kulit, tanpa lemak Sudah saya giling halus Menggilingnya tanpa air 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 2 sendok makan minyak bawang putih Minyak bawang putihnya ini saya bikin sendiri ya 1 sendok makan minyak wijen Setengah sendok makan kecap ikan Kalau tidak ada kecap ikan bisa diganti kecap asin 1 sendok teh 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh garam 1 sendok teh micin 3,4 sendok teh lada bubuk 1 butir telur ayam Ini ukurannya agak besar ya Oke, ini diaduk dulu Sampai tercampur rata 2 batang daun bawang yang sudah dipotong halus Aduk lagi sampai tercampur Dan terakhir tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca 1 sendok makan ini kira-kira 20 gram ya Agak munjung Aduk lagi sampai tercampur Ini sudah selesai dicampur Dan siap untuk dibungkus dengan kulit pangsit Kulit pangsit yang saya pakai ini kualitas super Dia lentur banget Seperti ini ya Tuh Bagian pinggirnya saya olesi dengan air Sedikit aja tipis ya Supaya nanti merekat Ambil setengah sendok teh adonan ayam Isikan di kulit pangsit Kemudian lipat Rapatkan bagian pinggir kulit pangsit Tekan-tekan supaya tidak terlepas Tekan bagian tengahnya Olesi bagian ujung Kemudian rapatkan Dan seperti ini hasilnya Cantik sekali Pangsit yang sudah dibentuk Seperti ini Aku mau masukkan dulu ke dalam freezer Karena aku bikinnya banyak Dan sebagian untuk stok Satu jam disimpan di dalam freezer Pangsitnya sudah beku Ini langsung aku susun di dalam Wadah bertutup rapat seperti ini Untuk dijadikan stok Dimasukkan lagi ke dalam freezer Nah ini lapisi bagian atasnya Dengan plastik Supaya tidak saling lengket Susun lagi di atasnya Pangsit ini bisa dijadikan Aneka macam Olahan makanan ya Seperti pangsit kuah Dan lain-lain Nah ini siap Masuk dalam freezer lagi Pangsitnya aku bentuk Dua macam Ini lipat segitiga saja Ini untuk pangsit gorengnya Dan yang ini untuk pangsit terbusnya Oke langsung aja diolah Air rebusannya sudah mendidih Masukkan pangsit Rebus sampai matang Nah ciri-cirinya seperti ini ya Kalau sudah berbalik sendiri Dan kulitnya sudah lentur Warnanya sudah putih buteg Itu tandanya sudah matang Dan siap ditiriskan seperti ini Dan olesi dengan sedikit minyak bawang putih Supaya tidak saling lengket Siapkan wajan dan minyak goreng Panaskan pakai api kecil saja Masukkan pangsit ke dalam minyak yang sudah panas Tapi apinya kecil ya Kemudian dibolak-balik Supaya matangnya merata Dan ini siap diangkat Begini cara meracik pangsit rebus doernya Tambahkan secukupnya Saus pangsit doer Nah untuk tingkat pedasnya bisa disesuaikan dengan selera ya Kemudian ini saya tambahkan Secukupnya chili oil Chili oilnya ini saya beli jadi ya Kalau mau bikin sendiri silakan Nah ini diaduk Untuk banyaknya saus dan chili oil Sesuaikan dengan selera Pindahkan pangsit rebus doernya ke piring saji Atau kalau untuk ide jualan Bisa dikemas di dalam cup ya Dan ini sekarang saya mau siapkan Untuk bumbu pangsit doer gorengnya Caranya sama seperti tadi ya Susun pangsit gorengnya di piring saji Tuangkan sausnya di atas Atau bisa dengan bantuan kuas Seperti ini Nah hasilnya cantik sekali ya Warnanya kontras Dan ini rasanya enak banget guys Dan ini siap disajikan Mari kita review bagaimana rasa dan teksturnya Ada yang sebut pangsit ini pangsit doer Pangsit pedas Dan pangsit coli Alias pangsit chili oil Nah ini teksturnya Lembut-lembut kenyal Langsung aja guys Bismillah Hmm Sudah kebayang pasti rasanya Sedap banget guys Isiannya padat Rasanya enak banget Pantas saja kalau viral ya guys Tapi lebih enak bikin sendiri daripada beli guys Nah sekarang kita coba yang gorengnya Rasanya enak banget Garing dan lembut Recommended untuk dicoba Oke terima kasih sudah menonton video ini Semoga Menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.